Pertama, untuk mengisi keperbaikan metode Indonesia yang ke-17, kita simak cerita berikutnya. Pada tahun 330, sebelum masyarakat, terdapat suatu kerajaan yang dipimpinkan wajah yang bernama Sauros. Dia memiliki dua orang putri, yaitu Putri Helena dan Putri Helena. Yang memiliki para cangung cantik dari ibu yang bernama Mani Geranan. Raja Sauros adalah raja yang terkenal memiliki watak yang sangat kejar dan pui kepada rakyatnya. Yang tidak segang-segang untuk menghabisi nyawa orang-orang yang tidak mau patuh kepadanya. Pada suatu hari, seorang jenderal kerajaan yang baik hati dan kuat yang bernama Arfagus sedang berkeliling ke sebuah desa dan melihat beberapa masyarakat yang berkumpul. Jenderal Arfagus mengambil kemungkinan itu dan bertahap rasanya kepada warga. Permisi, bapak-bapak. Ya, jenderal Arfagus. Ada apa ini kok ramai sekali? Itu, jenderal, kami sedang bingung. Bingung karena apa? Semua air bersingatnya di desa sudah tercemar, jenderal. Dan sebagian warga telah mati karena keracuan air yang saya harap kita pakai untuk minum. Oh, jadi itu yang kalian bingungkan. Baiklah, saya akan mencoba berbicara dengan raja untuk membagikan sebagian air bersih yang ada di kerajaan untuk masyarakat. Terima kasih, jenderal Arfagus. Setelah mengetahui hal tersebut, jenderal Arfagus berjalan kembali ke kerajaan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Salam, raja. Ada apa, jenderal Arfagus? Mohon maaf, raja. Hamba ingin menyampaikan masalah yang dialami oleh masyarakat sekarang, raja. Masyarakat apa yang dialami masyarakat sehingga kamu berkani mengembaikan kepatan? Begini, raja. Masyarakat sedang mengalami krisis air bersih yang biasa mereka gunakan untuk minum. Dan sumur mereka semuanya telah tercemar dan beracun. Dan juga sebagian masyarakat telah mati karena keracunan air di sumur itu. Jika boleh, hamba menyarankan, bolehkah sebagian air bersih yang ada di kerajaan dibagikan untuk masyarakat? Tidak, saya tidak akan membagikan setetes air pun ke masyarakat. Tapi raja, bagaimana nasib masyarakat jika tidak ada air bersih untuk mereka minum? Tidak, meskipun mereka mati kekeringan pun saya tidak akan peduli. Tepat keluar kamu dari sini. Jenderal Arfagus pun keluar dengan penuh amarah karena tegasnya sang raja kepada masyarakat. Sambil memikirkan nasib masyarakat karena tidak ada air bersih lagi kecuali air sumur yang ada di kerajaan. Akhirnya Jenderal Arfagus berani memutuskan sendiri untuk membalas, memberontak kepada raja demi kesejahteraan masyarakat. Dan secara diam-diam, Jenderal Arfagus mendatangi sesosok penyihir untuk meminta bantuan agar bisa melawan raja Cyrus sambil menggedor pintu rumah penyihir tersebut. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Oh Jenderal Arfagus, ada apa Jenderal? Kemudian Jenderal masuk ke rumah penyihir dan menceritakan masalah yang terjadi. Lalu perlu kamu datang kemari, untuk apa Jenderal? Saya datang kemari ingin meminta bantuan, Mbah. Saya ingin memperontak kerajaan dan menyerang raja yang kecil itu. Baiklah saya mau membantu Anda, karena ini demi kehidupan masyarakat kecil juga. Kemudian penyihir itu membacakan mantra bin salabin, jadi apa? Prok, prok, prok. Dan datanglah seekor masyarakat yang bernama Mankwitor. Dan memberikan kembali Jenderal untuk membantunya, untuk menyerang kerajaan. Pada malam hari, Jenderal Arfagus dan makhluk yang bernama Mankwitor, itu datang ke kerajaan untuk mengobat abrik kerajaan. Dan datanglah prajurit kerajaan kemudian mereka dengan mudah dikalahkan oleh Jenderal Mankwitor. Kemudian sang raja pun keluar dengan kepala prajurit yang memilih ibadah manusia berkepala karbau. Dan raja Cyrus bertanya, Kenapa kamu yang nanti kerajaan, Arfagus? Aku datang kemari untuk membunuhmu, agar seluruh masyarakat bisa hidup tanpa ada yang mati lagi karena meminum air yang berajur. Mari lawan saya raja. Dan berperang satu lawan satu. Setelah setelah itu mereka berperang, raja Cyrus dan kepala prajurit itu pun kalah dan tewas. Kedua anaknya yang menangis melihat ayahnya mati dan teriak. Ayah! Istri raja, yaitu Mandana, berbicara kepada anaknya sambil menggandeng kedua tangannya. Mari kita kabur saja anakku. Ibu takut nanti kita dibunuh juga. Pada akhirnya mereka pun melarikan diri karena mengetahui ayahnya itu telah kalah. Beberapa warga pun yang melihat adik-adik itu senang karena raja yang kejam itu telah mati. Masyarakat pun melangkap jendal Al-Bagus untuk menjadi raja pada kerajaan itu. Lalu masyarakat hidup dengan makmur di kanan raja baru, yaitu Raja Al-Bagus. Sampai jumpa Raja Al-Bagus. Sampai jumpa Raja Al-Bagus. Terima kasih. dan mati